Timnas Indonesia mempunyai potensi untuk menguasai sepak bola Asia jika ditangani dengan baik dan benar. Potensi tersebut terciup sampai negara Italia. Asisten pelatih dari klub seri B Italia bahkan mengukapkan rahasia timnas Indonesia bisa berbicara banyak di kanjah Asia. Dan gini Fair Play Space coba menyediakan beritanya sebagai berikut. Asisten pelatih FC Komo 1907 Kurniawan Dwi Yulianto memberikan saran kepada PSSI jika timnas Indonesia ingin jadi raja sepak bola di Asia Tenggara. Dalam pandangan pelatih 45 tahun itu, PSSI mesti mengasah betul potensi pemain-pemain muda yang bisa menjadi kekuatan timnas Indonesia. Di Piala AFF 2020, timnas Indonesia bisa menembus final meski mengandalkan pemain mudanya. Kurniawan Dwi Yulianto menilai prestasi lebih baik lagi di Sapa Squad Garuda jika pembinaan usia muda dijalankan secara maksimal. Saya yakin suatu saat bisa juara karena talenta kita tidak pernah habis. Saya yakin dan percaya timnas kita akan lebih hebat dari siapapun di Asia Tenggara karena talenta kita tidak ada habisnya. Kata Kurniawan pada webinar bertajuk webinar Partai Perindo, Jumat 14 Januari 2022. Selain itu, Kurniawan Dwi Yulianto juga menyayangkan banyaknya talenta-talenta muda yang tidak memiliki karir yang cerah ketika naik pangkat menjadi pemain senior. Karena itu, pria yang biasa di Sapa Sikurus ini menekankan PSSI untuk memperhatikan betul pembinaan pemain muda. Kadang-kadang saya merasa sayang dan kasihan, talenta di Indonesia tidak jadi apa-apa. Ini harus dipikirkan oleh stakeholder, bagaimana talenta mereka diasah dengan benar. Lanjut, eks-curut taktik Sabah FC ini. Kurniawan Dwi Yulianto mendawarkan solusi agar PSSI bisa meminah pemain muda dengan baik. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan PSSI bisa meminah pemain muda dengan cara bersinergi bersama pemerintah untuk membangun fasilitas sarana dan prasarana sepak pula di berbagai daerah. Ia saling bersinergi, saya harap. Pemerintah menyediakan fasilitas untuk pesepak pula muda di lapangan. Waktu zaman saya, ada sembilan diiklah di Indonesia sebagai kawah jandra di muka pemain muda di Indonesia. Terangnya. Karena sepak pula sesuatu yang hits di Indonesia, semua orang suka jadi sayang kalau talenta kita sia-sia. Tegas Kurniawan Dwi Yulianto Dalam waktu dekat, Kurniawan Dwi Yulianto akan terbang ke Inggris untuk mendampingi Garuda Selek. Hal itu dilakukan Kurniawan Dwi Yulianto sembari menunggu izin kerja dari pemerintah Italia keluar. Kurniawan Dwi Yulianto